Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung dari Bisnis Center Bekasi 3 di Pertokohan Blumoh, Kota Bekasi Saya Yolda Mayanti akan kembali menemani Anda untuk berbincang dengan para leader HNI yang super keren Dan kali ini saya akan berbincang dengan pasangan yang dari tadi bikin saya jadi baper Hai Anda, tolong dong tangannya ya Oh enggak ya, tadi soalnya pegang-pegangan ya Baiklah, ada Kak Sari Dan juga Kak Jauhari Hai Riri Sari Jauhari Iya, kalian berdua ini sudah berapa lama sih menikah? 14 tahun ya 21 Mei kemarin Oh, Allah selamat ya 14 tahun Itu kalau pernikahan, pernikahan apa ya? Remaja Oh, remaja ya Anak udah? Anak 4 Anak 4 14 tahun dapat 4 anak Apalagi lebih ya, kayaknya bisa dapat berapa anak Bentar nambah berapa Bi? Tiga lagi Ya Allah, gue aja udah cukup deh Yang 4 gitu ya Kemarin sempat ngobrol tuh sama suami aku Pak, gimana kalau nambah satu anak lagi Biar kita itu kalau kurban sapi langsung satu sekeluarga Nggak usah, nggak usah Nggak usah, Bapak aja buat beli Bapak Nama Bapak masukin Bapaknya dia Jadi cukup Nah, kalian ini ketemunya dimana sih? Wah, kalau cerita kita ketemu nih Lucu ya sebenarnya Karena kita ketemu cuma 3 minggu Oh 3 minggu Jadi minggu pertama Awal-awalnya sih memang beliau duluan Oh, dikenalin gitu Bukan dikenalin Beliau dengar cerita Dari temannya Temannya itu Guru ngajinya Adekku Cerita katanya Ada tuh Awat di sana Katanya cocok tuh buat antum Dicari sama beliau Oh Iya, Bia Nggak Begitulah Akhirnya Bertemulah kalian Beliau langsung dateng ke murawi saya Guru ngaji saya Dateng Mau kenal sama Sari katanya Terus udah gitu Sama guru ngaji saya pun Nggak langsung diterima Karena aku tuh masih kecil dulu Oh, badannya kecil segini 20 tahun ya Oh, 20 tahun Maaf, maaf 20 tahun waktu itu Jadi kan guru ngaji saya Sari tuh masih kecil Katanya adeknya juga Masih kecil-kecil Katanya Terus Tapi beliau yang Pokoknya saya maunya Sari Gini Oh Berapa tahun sih bedanya 4 tahun Oh, 4 tahun Beliau kirim biodata Terus minggu berikutnya Saya kirim biodata Minggu berikutnya Terus ta'aruf Ta'arufnya pun Ngaji saya tuh lupa Mempertemukan kita Lupa mempertemukan kalian Bagaimana bisa Jadi aku tuh di kamar Di hijab Beliau di ruang kamu kan Sudah beliau pulang Mi, kita belum diketemuin Oh iya saya lupa Tapi udah pulang Oh iya Baiklah Setelah itu Minggu berikutnya di hitbah Di hitbah pun kita gak ketemu ya Bi Kita sama-sama lagi Aksi munusor roh palestin Dua-duanya berangkat Dengan waktu dan tempat yang berbeda juga Jadi kesepakatan hanya Antara orang tua saja Oh begitu Terus langsung diputuskan Minggu depan nikah Wow Secepat itu Iya Tapi akhirnya kalian bisa klik Karena kan ketemunya aja Cuma beberapa kali mungkin Klik itu ya Memang sejak awal itu kan Karena kita Kita ta'aruf itu Memang niatnya mau nikah ya Nikahkan Allah Jadi kalau pas baru nikah tuh ya Melihat beliau Ya Allah Gitu Kayaknya Memang Kan karena masih muda ya Banyak kriteria yang dimunculkan Tapi Mengingat lagi Saya menikahkan Allah Saya menikahkan Allah Yang gitu aja Dari muncul kita saling jatuh cinta Itu udah bertahun-tahun ya Bi Baru kita saling jatuh cinta Itu dari versi suaminya Eh istrinya Suaminya Gak ada pilihan ya Sedih Karena memang ketika kita sudah Sudah ijab kobil ya Betul Ketika kita ijab kobil Gak ada pilihan untuk mencintai orang lain Banyak yang ngangguk-ngangguk Kayaknya di sebelah sana ya Gitu Jadi Tapi menikmati ya proses itu ya Iya menikmati Kalau bisa dibilang pacarannya setelah menikah ya Dan akhirnya bisa jatuh cinta Kedua-duanya itu Setelah bertahun-tahun Bertahun-tahun Tuh ABG ya Dan Alhamdulillah kita saling ini ya Saling komunikasinya bagus ya Bi Jadi waktu kita belum saling jatuh cinta pun Kita ngomong gitu Belum bisa mencintai Betul gitu Belum Tapi seiring berjalan waktu Ya kembali lagi niatnya Menikah karena Allah Coba mengingat kebaikan-kebaikannya Coba mengingat dengan positif-positifnya Karena mencari yang ideal itu Pasti gak nemu Pasti Pasti akan selalu ketemu kurangnya Jadi ya kembali lagi kepada Allah Inginnya sih seperti itu Baik Kita kembali lagi ke suaminya Tadi kan dibilang tuh pokoknya maunya Sari aja Si Sari ini ya Backgroundnya dulu adalah pencah silat Iya kan Iya Kok mau Amanya Hah Gak takut di apa-apain gitu Mukanya dia yang takut Jadi emang waktu Saya kenal ya Dia olahraga Atlet silat juga Ya memang saya sudah terima segala konsekuensinya Bahkan merasa aman ya Oh Kebayang lagi Aman Aman Jadi kalau apa-apa biar dia aja maju Tapi ya Kita sebagai suami tetap Pengen ya kita yang melindungi Kita yang menjaga Coba memang ya Nyaman aja sih memang Jadi kita saling menjaga sih Jadi setelah menikah pun Tidak merasa terintimidasi oleh ibu ini ya Karena beliau bisa Enggak kan Enggak Enggak Nah membangun cintanya itu kan Gak mudah Kak Jau ya Iya betul Apa sih yang dilakukan Sari Sehingga bisa Apa namanya Kak Jau jatuh cinta sama ibu ini Karena kita duduk di pelaminan Di ijab kabul di depan penghulu itu Memang itu belum dikatakan jodoh ya Jodoh itu ketika maut memanggil Kadang masih menikah gitu Menurut saya seperti itu Jadi seperjalanan berapa tahun itu Ribut Berantem Di masa-masa ya Masa-masa 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 Pernikatan Betul Beda pendapat ya Iya betul Beda pendapat sedikit aja Itu udah jadi menyulut gitu Karena apa Karena kita belum bisa menerima Kekurangannya dia gitu Kan kalau gak cinta kan gak bisa menerima gitu Nah coba Sampai akhirnya Allah hadirkan Bukan Allah hadirkan Allah hadirkan kita pada situasi saya harus selesai skripsi Karena udah unlimited year 7 tahun Hah? 7 tahun? 7 tahun kita baru melun Kak Jau Sehari di mata kau jawari gimana sih? Ya sangat Spesial Di mata kau jawari sehari tuh gimana? Spesial pasti lah Jadi gini Sudah banyak berubah ya tentunya Karena Dulu kenal Istri ini Kenal sehari ini Yang masih kecil banget memang Jadi ya Masih anak-anak ya Ya masih Harus banyak belajar Saya banyak belajar Dan harus penuh dengan kesabaran Dengan perjalanan yang panjang ini Akhirnya Kalau dulu kan memang Setiap keluarga ya Pasti ya awal-awal Di masa pernikahan Pasti ada ributnya Saking setelah lama kayak gini berjalan Akhirnya kita tahu Bahwa ketika dia sedang marah-marah Ngambek Pasti dia capek Itu aja saya bilang Jadi kalau tiba-tiba dia Udah emosi nih Oh pasti capek Udah Saya reda Saya diem Saya peluk Udah selesai Jangan ada yang baper ya Nah kalau jauh hari di mata sari Apa ya Everything is jari Apa ya Buat aku tuh segalanya gitu Oh shhh Apa ya Karena bener-bener Aku melalui hidupku itu Enggak mudah ya Karena memang aku bukan berasal Dari keluarga yang baik-baik saja gitu Jadi Bertemu dengan beliau itu Adalah sebuah sebab juga Dari itu Dari keluarga yang tidak Yang tidak baik-baik saja juga Terus Seiring berjalan juga Terus Terus menjadi sandaran aku gitu Setiap kali Ada problem Jadi sandaran aku terus Jadi Buat aku kayaknya Aku tanpa Abi Susah gitu Jadi kalau sekarang tuh Kayak kemarin nih ya Kan kemarin ada acara di LO ya Seharian gitu Itu bisa berapa kali aku telepon Mi Berapa kali ya Apa Setiap menit Setiap 30 menit sekali kayaknya Paling setiap dia telepon Saya tutup dengan Udah kangen ya Mi Udah kangen sama Abi ya Jadi Memang butuh romantis ya Romantisan supaya lebih Kita selalu lebih hangat Kalau dulu kan Istri tuh sering Nonton Korea ya Drakor Drakor Kalau sekarang sih Hampir gak pernah ya Oh masa Paling dia selingan-selingan Oh ya Kalau dia lagi mumet banget kali ya Paling kalau saya lagi Peluk lagi Dia gini Percuma buat Sering nonton Drakor dulu Gak romantis Sebenarnya Sebenarnya itu cuma Lagi bercandaan aja Supaya Karena keromantisan itu Harus terus dijaga ya Bagi 14 tahun ya Iya 10 tahun pertama Terlewati 10 tahun kedua Kita harus tetap Sudah harus belajar Apa ya Saling Saling memahami lah Karena cowok romantis itu Cuma ada di drama Korea Padahal drama ya Drama doang sebenarnya Cuma drama Cuma ada di Angan-angan Dalam kehidupan nyata Kepanggilan sayangnya apa? Kalau saya sering manggil ya Saya banyak panggilan Sebeling Sering manggil tuh Sayang Cantik Cantik Say gitu Cinta Cinta Oh saya selalu panggil itu Cin gitu Suamiku Panggil aku Kamu manggilnya apa Panggilan saya? Abi Oh Abi aja Abi aja Kalau dulu kakak Waktu belum lahir anak-anak Itu kakak Karena aku 5 tahun ya Gak punya anak Jadi Aku melalui Barang berdua itu ya Seperti pacaran Jadi panggilan kakak Oh 5 tahun Barang-barang ya Oh ternyata 5 tahun itu Gak punya anak Waktu awal-awal Pernikahan gak punya anak Kesuka-kesel gak ditanyain Kapan punya anak? Soalnya aku begitu Pegang perut Emang perut gue gendut? Kalau kamu Kalau aku Bapernya tuh bukan yang Marah sama yang nanya Aku lebih baper ke Kediriku sendiri Ada apa sih sama aku Sampai gak bisa Belum bisa punya anak Padahal kan sebenarnya Anak itu kan Kak preogratif kumpah ya Jadi gak bisa Yang kita minta Anak terus langsung hamil Gak bisa gitu Jadi aku Aku yang baper sendiri Bahkan pernah mengucapkan Bi Kamu kalau emang Mau nikah lagi Boleh Lu makinnya bukan Bi kakak gitu Kak boleh Kalau mau nikah lagi Bo Untung sekarang gak terucap lagi Bahaya Coba Kalau orang itu Langsung saya ambil dulu ya Dia ngomong Jadi aku lebih baper Dari hati kayaknya ya Nah sekarang Sekarangnya dapet Berudul terus ya Dua tahun Tiga tahun hamil Lahir-lahir Makanya maunya tujuh ya Karena untuk balas Dalam lima tahun itu Enggak kan ya Enggak loh Enggak Nah kak Sari Kak Jauh ini pernah cerita Beliau ini pemalu Dulunya Nah sekarang Ketika bergabung sama HNI Beliau akhirnya Perlahan-lahan Mehempaskan Rasa malunya itu Bahaya ya Rasa malunya itu Ini dibalik itu Katanya ada kak Sari Emang diapain sama kak Sari Saya tuh ini ya Saya tuh Istri penuntut Jaksa dong Iya kayak jaksa ya Jadi Mimpi saya terlalu besar gitu Jadi harapan saya terlalu besar Untuk punya suami yang begini Yang harus kebutuhannya cukup untuk ini Itu gitu Anak sekolah harus begini Saya terlalu banyak yang saya pingin gitu Jadi Mungkin suami saya tuh Termotivasi dari itu gitu Jadi Beliau pun mungkin ya Dalam hatinya beliau gitu Beliau menyetujui apa yang saya inginkan Makanya Beliau Berusaha mendobrak Keterbatasannya beliau Jadi kalau Mungkin bisa jadi Kalau misalnya beliau tidak menyetujui Apa yang saya inginkan Ya udahlah Saya sanggupnya Mungkin ngomong seperti itu ya Saya sanggupnya begini gitu Tapi enggak Beliau enggak ngomong gitu Beliau berusaha Memenuhi apa yang saya minta Itu yang membuat Beliau tuh berubah Bener-bener berubah Jadi kalau tahu dulu Pak Johari tuh Ya memang Enggak ngomong Enggak ngomong Kecuali sama saya Sampai separah itu Tapi ternyata Akhir sekarang udah berubah ya Dan Sari ada dibalik Ke perubahnya itu ya Jadi ngeri Apalagi tadi udah bilang ya Kalau sekarang diminta Nah kalian ini kan punya Anak empat Pernah ngobrol juga sama Kak Jau Tentang mimpi-mimpinya Nah ini Pernah enggak ngobrol Bersama gitu ya Atau berdua lah gitu Sama anak-anak Tentang bagaimana Meraih mimpi itu Mimpi bersama itu Kalau mimpi itu ya Itu obrolan sehari-hari kita itu Memang kalau enggak macan Mimpi Jaringan Terus Apa namanya Mitra Terus Apa lagi Bi Team leader Itu Memang itu udah obrolan Paling romantis kita ya itu Jadi kalau misalnya Mimpi Mimpi itu kita selalu upgrade Mimpi kita Jadi kalau kemarin tuh Kita punya mimpi Mau ke Korea Ternyata pandemi gitu ya Mimpi terdekat kita adalah Umroh bersama Kayak gitu Apalagi Baru-baru ini kan Mertua juga sakit ya Jadi Kayaknya motivasinya itu Lebih besar untuk bisa Berangkat umrohnya Bareng mertua sekalian gitu Jadi mimpi itu selalu di upgrade Sesuai keadaan Memang kita selalu membicarakan Mimpi bareng bersama Mimpi bareng bersama Selalu bareng Kita mau kemana Kita mau ngamping itu Bareng-bareng Masuk anak-anak juga kita lebatkan Kita lebatkan Terus Setiap sebelum tidur itu Kita selalu ngobrol Dan obrolannya itu tadi Yang saya sebutkan Yang enggak mimpi Yang macan Yang jaringan Yang HNI Yang apa Pokoknya enggak jauh dari itu Enggak ngobrolannya enggak jauh dari itu Saat udah lelah ya Karena memang menurut penelitian Orang saat sudah lelah itu Orang banyak berkata jujur Makanya harus banyak-banyak Melakukan obrolan sebelum tidur Betul Karena disitu akan terbuka Dua-duanya Apa sih Maksudnya apa Maksudnya itu Terbukanya terbuka Aku kan begini Aku mau begini Begitu Aku kan melakukan ini Jadi Bisa sama-sama Kalian so sweet banget sih Iya ya Masa sih Mantes anaknya empat Nah ini kan Sekarang jalanin HNI berdua ya Kemana-mana berdua Itu gembolan dibawa semua ya Rombongan itu ya Setelah pandemi ini sih Enggak semua dibawa Kalau dulu ya Dari mulai sejak kita pakai motor Motor odong-odong Enggak ada suratnya Itu kita bawa semua anaknya Setelah pandemi ini Saya cuma bawa Yusna aja Karena Yusna satu-satunya Yang bisa dalam genggaman saya Kalau yang lain udah larian Jadi udah susah menjaganya Jadi kalau yang lain Kita titip ke rumah mertua Kalau enggak ke ibu Oh gitu Jadi ada tempat penitipan ya Dan enaknya di HNI itu Karena kan ini Bisnisnya tuh mudah ya Mudah dan gak selalu Kita setiap hari Harus dari pagi sampai malam Kerja gitu kan Jadi waktu-waktu tertentu aja Memang kita butuhkan Kita harus offline Apalagi di masa pandemi Kan makin jarang offline kan Itu ya kita titip gitu Jadi Hitung-hitung refreshing Buat anak-anak Main ke rumah neneknya Jadi bukan nitipin Karena orang tuanya kerja Itu luar biasanya HNI Awal-awal pandemi kan Gak bisa kemana-mana tuh Semuanya online Pengaruh gak sih Buat kalian berdua? Pengaruhnya makin deket ya Bi Ayy Makin romantis Tapi Yusna gak mau punya Ada yang lain ya Kalau mencana Masa pandemi Ada setelah Yusna lahir kan Kita saling menguatkan Makin romantis ya Terus makin Menguatkan Saling menguatkan Iya Jadi makin Ngotot lagi juga iya Karena kan mau gak mau Kita harus keluar dari Zona yang Kita gak bisa berbuat apa-apa Ya harus bisa berbuat apa-apa Iya Kasari Ini kan baru pindah nih Dari Jakarta Ke Cikarang Itu Membawa perubahan gak sih Kepada hubungan kalian Kalau dulu yang Kontraktor Katanya Sekarang udah punya rumah sendiri Itu berubah Ada yang berubah gak Dari hubungan kalian berdua? Yang paling berubah itu Macan makin banyak ya Bi Iya Maksudnya Kalau rumah Kalau dulu kontrakan Kita gak punya mimpi tuh Merubah rumah Menambah kamar Membuat Teras yang lebih nyaman Gak punya mimpi ke sana Jadi Macan makin banyak ya Bi Iya Mobil harus upgrade Aku ngupgrade mobil Iya dong Nanti kalau mau dijual Bilang-bilang ya Bilang-bilang aja Ngumuman Ngumuman Hei mau jual mobil nih Mau beli yang lebih baik ya Betul Nah Sari kan belum LED nih Belum Bapak ini ikut Ngebantuin Sari Untuk ini gak Sementara ini Biar cepat jadi LED Sementara ini ya Tetap berjalan sih Tetap berjalan Ikhtiar mau LED tetap ya Tapi Fokus kita itu memang Lebih banyak Mengokohkan kembali Yang sudah kita bangun bareng ya Bi Tapi tetap kita bangun Sama seperti waktu Membangun saya ED pun Bareng beliau Ikhtiar jadi LED Jadi Begitu beliau LED Terus dipenuhi syarat ED-nya Selesai Nah sekarang Ada target Ada target Sebenernya ada target Yang masih mau kita capai ya Kayak jalur 24 ribu Kayak gitu Nah itu sambil Terus membangun jalur saya Karena kan Tetap kebutuhannya Jalur saya itu Ya kebutuhan beliau juga Sebenernya Jadi Memang gak bisa cepat Karena kita Fokusnya bagi dua gitu ya Mudah-mudahan sih Segera Doain ya Amin Amin ya Allah Doain juga aku ya Amin ya Allah Nanti kita inaugurasi bareng ya Nanti aku juga megangin kapirli Soalnya Kalau sampai enggak Megangin balon Aku yang megangin balon Kamu yang naik gitu maksudnya Tapi ada target khusus ya Kapan-kapannya itu udah tahu Sudah tahu sebenarnya Sudah dipeta Sudah dipeta kepala kita ya Bia Nah kalau Beberapa tamu yang saya ajang ngobrol ini Mereka di keluarganya punya dream wall Masing-masing Punya Apa namanya Dream-dream sendiri-sendiri Anak-anak juga punya seperti itu Kita sih enggak sampai begitu Kita memang enggak punya dinding khusus Untuk menggambar mimpi kita Enggak gitu Jadi cura-cura tembok enggak Enggak Dulu iya Tapi sekarang enggak Kita lebih ke Dream book Dream book Jadi kita punya buku macan Daftar macan ya Jadi kalau teman-teman mau bergerak Lebih lepas Lebih ngebut Coba tulis macannya teman-teman Tulis macannya Ada berapa dan kapan harus selesai Kenapa? Karena macan itu Mau enggak mau Harus diselesaikan Kalau dream Kadang-kadang gini Orang itu mikirnya gini Kalau mimpi yaudahlah ya Enggak tercapai Enggak apa-apa lah ya Yang penting udah deket-deket dah Ada toleransi seperti itu Sebagian orang seperti itu Tapi kalau macan Enggak bisa Harus diselesaikan Jadi buat kami Kayak nyekolahin anak di sekolah Misalnya Sabita nanti lulus Mau sekolah dimana Dengan biaya sekian Buat saya itu bukan mimpi Tapi macan ya Bi Tapi macan Jadi merubah Merubah si mimpi-mimpi itu Jadi macan dulu Baru Jadi mimpi Berapa menit Perbincangan saya Dengan Sari Dan juga kejauh hari Sekarang udah mulai terlihat Kenapa Pasangan ini saling melengkapi Yang satu bawel Yang satu diim aja Yang satu ketika HS Di bagian bisnis Yang satu bagian motivasi Jadi itu ternyata Pasangan itu bisa saling melengkapi Kalau dua-duanya Sama-sama udah Nyemplung di HNI Kayaknya Ngomong-ngomong nih Mungkin ke Teman-teman Sobat halal planner Yang punya pasangan Mungkin punya pesen-pesen Kasari Ini bagaimana Menyeimbangkan Antara Yin dan Yang Tips Saran kami Saran kami Sebagai pasangan HNI Jadi teman-teman Kalau ada di dalam Zona Zona masalah Zona Zona tantangan Di mana kesulitan Keluarga itu muncul Tolong Jangan Jangan saling menuntut Tapi Membuka Mindset Ngobrol Barang Duduk Barang Cari solusinya Bersama Kerjakan Bersama Jadi Jangan Misalnya Kesulitan Ekonomi Sebagai istri Saya bilang Kamu gak bisa Memenuhi Gak bisa Gak bisa Ngomong begitu Tapi Ayo Apa yang harus Kita kerjakan Untuk menyelesaikan Masalah keuangan Kita Karena kita Pernah ada di Posisi itu Ya Silahkan Pak Johari Menambahkan Bahkan Saya pernah Ngomong gini Saya pernah Ngomong gini Sama Pak Johari Waktu Pak Johari Kan tadi kan Cerita ya Bahwa Pak Johari Itu Klik duluan Di HNI Baru saya Waktu Pak Johari Punya bonus 200 ribu 250 300 Saya pernah Ngomong gini Ami ngapain sih Ngurusin kerjaan Yang bonusnya Cuma 300 ribu Sekali jalan Keluar Jalan-jalan Habis Dan Di posisi Di posisi Memang kita Dalam keadaan Kesulitan ekonomi Tapi Kata-kata itu Tidak menyelesaikan Masalah Ternyata Jadi Menyelesaikan masalah Ketika kita duduk Bareng Berdua ya Bia Abis Berkegang Jalannya mau kemana Si istri akan ambil peran Si suami akan ambil peran Dengan posisi dan kapasitasnya masing-masing Jadi Jadi jangan saling menuntut Dan jangan saling menyalahkan Yang terpenting itu Di dalam keluarga Tapi duduk bareng Cari solusi bersama Selesaikan bersama Jambil berpegangan tangan Iya Mungkin Dia gak berpelukan Tele-tabis Jadi kalau Masa pandemi ini Katanya angka perceraian Tinggi ya Betul Nah itu makanya Harus komunikasi Komunikasi Dan Tidak saling menuntut Itu tadi Kalau dari versi Kakak jauh Kayaknya sudah ya Enak banget Enggak mungkin dong Itu memang sudah terwakti Tapi kan punya versi sendiri Jadi yang memang Ya itu tadi Saling mengisi ya Suami Ada punya kekurangan Diisi dibantu dengan istri Saling terbuka juga tentunya Dan Yang penting Biasanya Ketika teman-teman Pasangannya belum klik Ada sesuatu hal yang belum dimengerti Tugas kita yang sudah Yang sudah mengerti ini Yang sudah paham Menjelaskan bahwa Inilah bisnis yang Ini bukan Pemahaman banget nih Buat teman-teman Bahwa Banyak orang-orang yang melakukan bisnis itu 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 yang suami Merasa Istrinya punya usaha nih Itu mah Bisnisnya istrinya gitu Atau Si istri Ada usaha suami Itu mah kerjaan suami saya gitu Nah Hanya itu dibangun adalah Bisnis keluarga Ini sangat penting Teman-teman harus pahami bahwa Ketika dia dibangun di atas Bahwa ini bisnis keluarga Maka keterlibatan seluruh anggota keluarga Harus full disitu gitu Keterlibatan ya Keterlibatan Bukan pengetahuan saja Terlibat sama-sama barang Nah untuk teman-teman pengen sukses Suami istri Pengen jalan bareng Maka Dilibatkan anggota keluarganya Istrinya dilibatkan Suaminya dilibatkan Difahamkan Bahwa ini bisnis keluarga Itu yang sangat penting Karena saya Contohnya nih Bisnisnya ada orang Yang punya bisnis Ibu-ibu Entah dia jualan Punya olersop Sendiri di rumah Dia jualan online Suaminya kerja Misalnya Di pabrik Ketika itu Ditanya Sering banget Saya ada teman-teman Ditanya Oh itu bisnis istri saya Seperti itu Memang banyak banget Istri juga Hobi Suami punya hobi Nih Miara apa Oh itu Kerjaan suami Itu Misalnya Dia yang hobi Tapi kalau di HNI Itu Sayang banget Jadikan HNI itu Bisnis keluarga Jadi Ketika ada tamu Oh iya itu Padahal itu yang Ngerjain istri Atau karena Kerja bareng Ditanya Oh ini saya sekarang Kerja ini Punya bisnis ini Seperti itu Jadi Jadikan HNI itu Bisnis keluarga Itu penting banget Sense of belongingnya Dibesarkan Rasa mau milikinya Baik Ini ada pertanyaan Titipan Kak Jau Karena backgroundnya Kasari adalah Pesilap Dua berapa kali Dibanting Selama berumah tangga Gak ya Bia Gak ya Gak sampe dibanting Baik Serunya ngobrol sama pasangan ini Kayaknya gak mau udah-udah Tapi kita harus mengakhiri Perbincangan kita kali ini Terima kasih Kak Sari Kajam Mudah-mudahan bermanfaat Dan kalau anda Termotivasi Atau terinspirasi Dengan pasangan ini Jangan lupa subscribe Comment Like Dan share Terima kasih Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Assalamualaikum